kalau di PC juga saya gak ada background gini sih oh iya aku gak tau kamarku bakal keliatan berantakan karena aku tadi habis ngebongkar kasul kan jadi terus juga biasanya aku pake background tapi karena itu dari acara sebelumnya so maybe aku harus ganti ya ya mungkin ini aja sih paling Kak Mariam kalau boleh tau disana jam berapa Kak Mariam oh ini aku di Kuningan ya jadi sama-sama WIB sih Kuningan Jawa Barat oh kirain masih di New York gak aku di Kuningan oke oke ini kebetulan sudah lumayan banyak sih yang enter the room nih Kak Mariam mau kita langsung mulai aja atau mau nunggu lebih banyak lagi Kak oh dia berapa ya yang kalau di baru 10 sih oh 10 oke 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 sebentar 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 ya oke sebentar karena image aku saya juga sambil setting buat live streaming sebentar ya oke 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 mungkin aku sebenarnya gak nyaman juga sih background yang ini bentar ya ini gimana ini oh ini aku masalah masuk dalam itu frame ya wait second kenapa gak ada pilihan background dari sininya ya oke deh gini aja oke oke Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Sudah siap. Terima kasih. 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 sebuah. terima kasih. terima kasih. Teplahasi. terima kasih. Terima kasih. pengen ingkatin bahasa Inggris, coba atasi trauma tersebut. Gimana caranya? Ada nggak ya di sini? Oke, caranya itu gini. Setiap kali kamu belajar bahasa Inggris, coba kaitkan sama sesuatu yang kamu suka. Misalnya lagu. Jadi kayak misalnya jam 4 sore, ini adalah jadwal kamu belajar bahasa Inggris. Coba sebelum kamu masuk jam 4 sore itu, kamu dengerin lagu yang kamu suka atau film yang kamu suka. Jadi itu membangkitkan emosi-emosi positif sebelum akhirnya kamu belajar bahasa Inggris. Dan akhirnya ada kait di sana. Kamu mengaitkan bahasa Inggris dengan sesuatu yang kamu cintai. Jadi akhirnya trauma itu perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih positif. Atau kamu bisa meluapkan emosi kamu misalnya dalam jurnal. Atau kamu pikir lagi emosi-emosi trauma-trauma yang benar-benar kamu nggak suka mengenai bahasa Inggris, pengalaman-pengalaman masa lalu. Kamu pikirin sambil niup balon. Sambil niup balon, kayak gitu. Sambil niup balon, sampai balonnya pecah. Jadi emosinya terluakan. Psikologi itu adalah elemen yang terpenting. Biasanya sekolah memang hanya fokus sama metode, materi, kayak grammar, vocabulary. Padahal ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu psikologi. Karena psikologi adalah bahan bakarnya. Kalau grammar, vocabulary, menurut aku itu kayak sekedar satu alat-alat yang remeh-temeh gitu loh untuk kita tambah ke dalam misalnya sebuah kendaraan. Tetapi yang paling penting itu adalah psikologinya. Kalau psikologinya nggak ada, sulit untuk maju. Kemudian definisikan ulang tujuan kamu. Kenapa sih kita pengen belajar bahasa Inggris? Temukan tujuan yang lebih mendalam, gitu ya. Your internal goal. Misalnya teman-teman bilang kayak, aku pengen belajar bahasa Inggris biar bisa dapat tuval yang tinggi. Kenapa pengen dapat tuval yang tinggi? Karena aku pengen bisa kuliah ke luar negeri. Kenapa kamu pengen kuliah ke luar negeri? Karena aku pengen bisa dapetin pekerjaan yang lumayan bagus. Yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Oh, berarti itu. Maksudnya kamu pengen meningkatkan kualitas hidup. Kenapa pengen meningkatkan kualitas hidup? Ya karena aku pengen membuat orangtuaku bangga. Orangtuaku bisa hidupnya lebih bangga sama anak-anaknya. Dan aku bisa membahagiakan mereka, gitu. Dan juga bisa ngasih uang ke mereka. Jadi temukan tujuan yang lebih mendalam. Jadi ketika kamu nulis siapa yang ingin belajar tuval, tapi kamu lupa sama tujuan kamu, nantinya itu bakalan sulit untuk maju. Jadi temukan tujuannya, definisikan ulang lagi, tujuan belajar bahasa Inggris. Nah, ini beberapa hal yang aku sebut ya. Kita bisa dengerin musik, kita nulis di jurnal. Misalnya lewapin emosi di dalam balon. Atau kita bisa banyak bergerak sebelum kita belajar bahasa Inggris. Kita bergerak gitu ya. Jadi ada hormon dopamin yang terpicu ketika kita banyak bergerak, banyak berolahraga. Akhirnya setelah itu kita belajar bahasa Inggris. Jadi akhirnya terkaitkan bahasa Inggris dengan sesuatu yang lebih positif. Kemudian buat banyak kesalahan, karena belajar bahasa Inggris itu adalah aktivitas yang dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. It is something that you do gitu loh. Kalau misalnya kita belajar grammar untuk bisa ngomong speaking bahasa Inggris, itu ibarat orang kayak mau main sepak bola gitu, mau tanding sepak bola, malah belajar fisika. Belajar percepatan, kecepatan, tekanan, dan lain sebagainya. Itu nggak akan kepake. Karena ketika kamu lagi speaking, kamu harus langsung berpikir cepat gitu. Dan nggak ada waktu untuk berpikir. So, bukan hanya nggak berpikir cepat ya. Bukan hanya berpikir cepat, tetapi nggak ada waktu untuk berpikir. Dan kamu itu harus terjadi secara otomatis speaking-nya. Jadi harus buat banyak kesalahan, harus banyak praktik. Bahasa Inggris itu adalah soal praktik. Itu aja. Oke. Kendaraan. Nah, tadi kalau kita ngomongin soal bahan bakar, ini soal kendaraannya ya. Listening yang banyak. Ini tips nomor satu aku, tips belajar bahasa Inggris. Yang paling aku utamakan itu adalah listening. Banyak dari kita tuh pengen fokus belajar grammar, kita fokus ngafalin vokabuleri, atau kita pengen ngomong speaking yang jago gitu. Tetapi 8, maksudnya berdasarkan riset ya, berdasarkan banyak sekali riset mengenai 4 kanal komunikasi ini, speaking, listening, reading, writing, mana yang paling fundamental untuk ditingkatkan dan paling berpengaruh ke 3 speaking yang lain. Dan semua riset menunjukkan listening. Listening yang paling berpengaruh. 80 persen pembelajaran kamu haruslah listening, gitu. Dan ini caranya anak-anak ya, kita tahu kita bisa bahasa Indonesia, karena memang orang-orang sekalian kita itu ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya input kita tuh dalam bahasa Indonesia pun, outputnya dalam bahasa Indonesia terjadi secara natural. gitu pula belajar bahasa Inggris. Listening yang banyak. Kemudian, selanjutnya, selain listening itu adalah kita belajar frase, bukan belajar vokabuleri. Jadi kita dengan belajar frase, kita akan belajar bahasa in chunks, dalam satuan kata. Misalnya daripada kamu menghafal kata love, kata cinta, kamu bisa belajar menulis Mariam loves ice cream, atau siapa nama kamu, atau apapun gitu. Jadi belajar dalam satuan kata. Ketika kamu belajar frase, kamu listening nih, listening yang banyak, entah itu kartun, entah itu podcast, lalu kamu tangkap frasenya, satuan kalimatnya, satuan katanya. Ketika kamu belajar frase, kamu belajar gramar secara gak sadar, sekaligus belajar ritme speaking secara bersamaan. Kenapa harus belajar frase, bukannya kosa kata? 80 persen percakapan itu hanya menggunakan 2,5 persen kosa kata yang ada di dalam kamus. Jadi kayak, kalau kamu menghafalin berbagai macam kosa kata baru, kamu buka kamus, lalu kamu menghafalin satu-satu, itu gak akan efektif. Karena hanya 2,5 persen yang dipakai. Jadi fokus sama common phrases. Fokus sama frase-frase yang umumnya digunakan dalam speaking. Kemudian, turn off your conscious mind. Jadi kamu matikan alam sadar kamu, gitu, ketika kamu lagi dengerin materi berbahasa Inggris. Gak usah terlalu memikirkan aturan gramar, atau berusaha memahami setiap vokabulari yang ada. Jadi, gak masalah kalau misalnya ada satu vokabulari yang menarik, terus kamu pengen tahu apa, akhirnya gak masalah. Atau satu grammar yang tiba-tiba nangkep perhatian kamu, oh ini unik nih, gitu. Gak masalah. Tetapi, fokusin sama kamu tangkap idenya secara holistik, secara intuistik, dan secara natural, gitu. Fokus di situ dulu. Nanti ketika itu udah menjadi kebiasaan, selanjutnya akan lebih natural. Dan kalau kamu berusaha untuk menangkap setiap vokab yang ada, setiap grammar yang ada, nantinya sulit ya. Motivasi kamu hilang. Karena itu bakal jadinya membosankan. Coba fokus sama konten apa yang disampaikan, gitu. Ide utama, gagasan utama secara holistik. Kamu bisa pilih podcast-podcast yang kamu suka, misalnya tentang bisnis, atau mungkin tentang ekonomi, atau tentang psikologi, atau YouTube, gitu ya. Kamu coba tangkap materinya secara holistik, secara intuistik, gitu ya. Nanti kamu bakal lebih banyak engage sama materi-materi bahasa Inggris daripada kamu berusaha nangkep setiap vokab yang ada di sana. Nah, ketika vokabnya itu disampaikan berkali-kali, gitu ya, dan itu kamu menangkapnya dalam frase, gitu, akhirnya kamu akan memahami sendiri nih vokabulan ini artinya apa. Ada satu kata yang aku pahamin dalam satuan frase kalimat, bukan aku lihat di kamus, yaitu equipment. Dan ketika aku akhirnya berbicara dalam bahasa Inggris, aku mikir equipment itu equipment, gitu. Padahal aku tahu dalam artinya bahasa Inggris itu apa. Tapi aku mengetahui itu terlebih dahulu sebagai kata bahasa Inggris. Akhirnya di otakku bahasa Inggris, gitu. Jadi aku nggak berusaha mentranslasinya lagi. Dengarkan material yang tepat, gitu ya, bahasa Inggris yang real, misalnya TV, TV shows, podcast, atau kartunan anak-anak. Jadi kamu dengerin materi bahasa Inggris dari sinetive speaker, bukan dari, sorry, bukan dari materi yang, mungkin maksudnya bukan sinetive speaker, gitu loh. Jadi kamu bisa mendapatkan sumber yang tepat, gitu. Juga dengerin material yang kamu pahamin 95 persen penyampaiannya. Tanpa paus atau tanpa diksionari. Jadi kayak kamu ketika kamu lagi nonton kartun, atau dengerin podcast, atau nonton YouTube, kamu nggak harus buka diksionari, nggak harus buka kamus setiap saat untuk bisa memahami material yang disampaikan. Ini disebut dengan comprehensible input plus one, gitu ya. Karena memang sebagai seorang pemula, bahkan sebagai seorang advance sekalipun, kehilangan motivasi belajar itu adalah satu kali yang paling ingin kamu hindarin. Kemudian beberapa kartun yang bisa kamu tonton, ya, kayak kalau kita nggak tahu bahasa Inggris apa yang bisa kita dengerin, itu aku bagi menjadi beberapa hal, ya. Meskipun nggak harus kartun bisa podcast, tapi aku menganalisisnya kartun. Karena entah, maksudnya hampir dari setiap kita pasti terpapar kartun saat kita masih kecil, ya kan. Tetapi kayak kalau podcast belum tentu, kamu suka podcast yang aku dengerin. So, aku mungkin bisa merekomendasikan kartun. Kalau beginner itu mungkin kayak kamu bisa nonton Dora, atau Little Einstein, atau Mickey Mouse. Kalau intermediate, aku rekomendasiin Avatar, Glass Air Bender, atau Kung Fu Panda, Pinias and Verbs. Untuk advance, aku rekomendasiin ada, sebenarnya Big Hero 6 itu antara intermediate dan advance, ya. Tapi karena ada banyak perbincangan dalam kayak perbincangan fisika, hukum-hukum sains, gitu. Jadi aku masukin ke advance. Spongebob Squarepants itu advance. Karena ada intonasi, perubahan intonasi, terus cepat, jadi lambat, dan jokes-jokes yang unik, gitu. Jokes-jokes yang asing, ya. Yang bervariasi. So, kalau kamu ngerasa bahasa Inggris, kamu udah advance nih, pengen nambah kosa-kata yang bervariasi, kamu bisa nonton Spongebob Squarepants, tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian teknik shadowing. Ini untuk speaking, ya. Ketika kamu udah banyak listening, nih, 80% pembelajaran kamu itu listening. Minimal, sisihkan 80% listening itu minimal banget, ya. 6 bulan, secara intensif. Terus kamu pengen ningkatin speaking skill kamu, nih. Nah, aku rekomendasikan teknik shadowing. Jadi, kamu dengerin si native speaker ngomong, dan ulangin apa yang mereka sampaikan dengan kemampuan terbaik kamu. Persis ke pronunciation-nya, ke perubahan nada suara, atau emosinya. Dan kalau bisa, ini nggak wajib. Lakukan sambil jalan atau sambil beraktifitas. Kenapa? Karena akan sangat sulit otak manusia untuk bisa melakukan dua hal yang bersamaan, kecuali yang satunya terjadi secara otomatis. Nah, dan itu yang persis pengen kamu lakukan. Kamu pengen belajar bahasa Inggris, kamu pengen bisa berbicara dalam bahasa Inggris secara otomatis. Kemudian repetition, jadi pengulangan. Karena kalau kamu belajar satu kata, tetapi kamu nggak pernah melakukannya, nggak pernah mempraktikannya dalam sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari, itu bakal lupa. Dan memang pemain golf tahu cara menguasai permainan adalah dengan mengasah skill fundamental terlebih dahulu. Mereka biasanya ngayun tempat golf ratusan kali sehari untuk dapat menyempurnakan gerakan tersebut. Nah, begitu pula buat kamu nih, khususnya kalau kita masih pemula, kita mengasah skill bahasa Inggris, memiliki fundamental yang kuat, berarti kamu perlu slow down, dan kamu perlu repeat apa yang kamu ulangin lagi, dan lagi, dan lagi. Jadi, kamu memiliki fundamental yang kuat. Dan aku rekomendasikan fundamental yang kuat itu apa? Listening. Perbanyak dengerin material-material bahasa Inggris, kayak gitu, dan nggak usah belajar grammar, nggak usah belajar vokabulari yang susah-susah. Dengerin aja material-material yang mudah, kemudian kamu ulangin dengan kemampuan terbaik kamu. Apa yang disampaikan oleh setiap speaker. Ini ada satu assignment. Ini nggak wajib ya. Tapi aku kayaknya rasanya aneh kalau misalnya aku ngasih materi, tapi oke, I don't know what I have to do right now. Menurutku kamu bisa pilih satu material bahasa Inggris yang kamu suka, kayak avatar, atau apapun itu. Kalau aku suka avatar. Aku lebih suka avatar daripada aku main social media. Jadi, aku bisa lebih berlama-lama nonton kartun ini daripada aku mungkin satu jam, dua jam di sosmed. Dan ini sangat efektif. Jadi, pilih material yang kamu suka, bahasa Inggris. Dengarkan materialnya dalam bahasa Inggris. Jadi, kamu nggak nonton avatar, atau mungkin Spongebob dalam bahasa Indonesia. Boleh juga pakai subtitle, boleh. Selama kamu memahaminya. Kemudian, dengarkan untuk kedua kalinya dengan mencatat frase-frase yang baru. Contohnya, kalau aku nonton avatar, terus si Saka ngomong ke salah satu orang, let me rough him up a little bit. Jadi, biarkan aku memukul dia sedikit lagi. Aku baru tahu nih, rough him up itu artinya kayak mukul gitu. Kick, dan lain sebagainya. Oke, aku cat deh. Let me rough him up a little bit. Aku belum pelajarinya frase-frase yang baru aku ketahui. Kemudian, ulangin apa yang disampaikan si karakter atau si native speaker dengan kemampuan terbaik kamu. Khususnya frase-frase yang mungkin kamu bakal sampaikan ke orang lain dalam lingkup kerja kamu, atau dalam lingkungan kelas. Oke, itu mungkin yang pertama untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Karena memang fundamental itu kuat sebelum nanti kita mau mempelajari Tufol. Oke, and then, ini material tentang Tufol-nya. Wait a second. Karena di sini kita ngomongnya Tufol ITP ya. So, maybe I will share mengenai Tufol ITP. Persiapan Tufol ITP. Dan aku ini ya, maksudnya Tufol ITP aku itu ada peningkatan yang lumayan dalam satu bulan. Tahun 2018 aku ngambil Tufol ITP. Satu bulan itu yang pertama ketika aku ngambil Tufol ITP. Yang pertama itu 527 itu oke. Mungkin di atas rata-rata ya. Tapi itu nggak memuaskan untuk bisa dapetin beasiswa gitu. Karena biasanya rata-rata beasiswa mintanya di atas 550 kan. Jadinya aku belajar satu bulan gitu ya. Belajar satu bulan penuh. Dan ada peningkatan 50 poin. Jadi 573 gitu. Dan nggak lama setelah tahun 2019-nya, aku ngambil tes lagi itu 593 gitu. Aku nggak tahu sekarang berapa. Mudah-mudahan udah naik juga karena aku jadi student di US gitu kan. Jadi mudah-mudahan udah naik. Tapi terakhir 593. Dan yang mungkin yang peningkatan paling tanjernya itu pas Februari sampai ke April. Tetapi Februarinya itu Februari akhir, akhirnya April awal. Jadi dari Februari ke April ini ada peningkatan 50 poin. Artinya cukup signifikan. Dan ada beberapa tips yang aku lakuin saat itu untuk Tufol ITP aku. Di sini nanti mau aku share ke... Yang pertama ambil Tufol Mock Test. Tufol Mock Test itu berarti kayak... Tufol Mock Test itu ya berarti simulasi ujian Tufol-nya. Kita bisa ngambil skor baseline. Kita ambil ujian Tufol. Kita ketahui mana bagian paling lemah dan paling kuat. Kemudian kita tetapkan tujuan skor kita di masa yang akan datang. Pertama kalinya aku ngambil Tufol ITP Mock Test. Nilai aku tuh ini ya. Kaget ya aku. Aku pikir aku juga ke Bahasa Inggris. Pertama kali banget ya. Tahun 2016 apa? Itu 482. Tapi akhirnya meningkat terus di atas 500, 507, 527. Kemudian 573. Kemudian 593. Nah, jadi yang pertama itu ambil Tufol Mock Test. Kita tahu skor baseline-nya di mana. Mana yang paling kuat. Mana yang paling lemah. Lalu kita tetapkan tujuan skor kita. Kemudian kita buat rencana studi. Misalnya kita punya, mau ngambil ujian Tufolnya itu dalam 2 bulan ke depan. Nah, kita bagi-bagi nih dalam 1 minggu aku mau belajar berapa jam. Apakah 10 jam? Atau lebih banyak lagi atau lebih kurang gitu. Gak ada rencana studi yang pas untuk semua orang. Jadi kamu perlu menanyakan ke diri kamu sendiri gitu. Sama situasi kamu. Apakah kamu kerja? Atau kamu udah punya anak? Atau misalnya kamu itu free gitu ya. Kemudian berapa waktu yang kamu miliki sebelum kamu ujian. Ada bagian mana yang pengen prioritas ini setelah kamu tadi ngambil ujian Tufol Mock Test-nya. Misalnya kamu lemah di bagian. Kamu misalnya lemah di bagian structure and written expressions. Nah, berarti itu kamu pengen muatin itu di bagian grammar. Jadi kamu bisa fokus ke sana. Kemudian kamu juga udah sejauh mana nih bahasa Inggris kamu saat ini. Kalau misalnya kamu bahasa Inggris udah jago-jago banget. Mungkin kamu gak perlu belajar secara intensif gitu. Kamu bisa fokus sama yang lain. Oke. Ini penting sih menurutku. Pelajari bagian terlemah terlebih dahulu. Kalau aku bisa bilang ini mungkin yang paling penting. Kalau tips yang aku alamin saat aku nilainya meningkat dari 527 ke 573 tahun 2018 itu. sesi dengan skor yang paling rendah itu memiliki potensi peningkatan skor yang paling besar. Dan kalau misalnya kita belajar yang paling lemah juga itu penting buat kita meningkatin kepercayaan diri kita saat kita ujian. Dan ketika kita lagi mau ujian gitu. Matah kita gak ngeblank-ngeblank banget gitu loh di bagian terlemah tersebut. Jadi fokus sama bagian yang paling rendah. Karena memang ketika kita belajar potensi peningkatan skornya itu paling besar. Dan mungkin kamu hanya gak tau beberapa konsep, satu dua konsep yang fundamental, yang dasar untuk bisa meningkatin skor kamu itu jadi buf gitu. Jadi langsung lebih tinggi. Kayak gitu sih. Kalau gak salah struktur and written expressions aku naik hampir 100 ya. 100 poin pas aku satu bulan belajar. Karena aku cukup mempelajari konsep grammar doang gitu loh. Habis itu udah langsung meningkat tinggi. So maybe itu yang perlu kamu ketahui. Kemudian jadi gak perlu fokus juga pada bagian yang udah dikuasain. Bukan berarti ditelantarin tetapi kamu bisa tetap fokus sama pada bagian yang belum kamu kuasain. Kecuali kamu pengen targetin skor yang tinggi banget nih. Kayak tufolnya harus perfect lah. Harus 620-an contohnya 627. Nah, atau misalnya kamu ngambilnya tufol IBT. Pengen tufol IBT-nya tuh di atas 110. Misalnya 112, ya kan. Berarti kayak harus perfect tuh hampir di setiap bagiannya. Berarti ada bagian yang sebenarnya kamu udah jago tetapi kamu harus sempurna di sana. Kalau di aku yang udah jago itu listening. Kecuali kamu menargetkan skor yang tinggi dan memiliki waktu yang panjang sebelum ujian. Ya berarti kayak kamu boleh meningkatin bagian yang udah kamu kuasain. Tapi mostly sebagian besar dari kita itu gak akan serius belajar tufol. Kecuali kita udah menjadwalkan tesnya. Dan biasanya kita ngejadwalkan tesnya tuh sebulan sebelum kita. Sebelum sebulan, apa sih namanya, sebelum ujian sesungguhnya gitu. Jadi bukan tiga bulan atau empat bulan. Pengalaman aku kamu gak bakalan serius itu belajar tufol gitu. Dan kamu bakal kreming. Karena biasanya dari kita memang baru serius belajar tufol. Setelah waktunya udah deket dan saat waktunya udah deket. Kita pengen se-efektif mungkin di waktu yang deket itu gitu. Gitu sih. Jadi strateginya perlu disesuaikan. Nah ini ada beberapa strategi belajar yang aku terapkan saat itu. Jadi nilai tufol aku meningkat cukup tajam. Sampai 50 poin. Padahal waktunya cuma satu bulan. Oke yang pertama itu struktur dan written expression. Aku belajar konsep grammar ya. Kalau gak salah aku download aplikasi mengenai aplikasi grammar English gitu deh. Teman-teman bisa cari di Google Playbook gitu ya. Google Playstore. Atau di App Store. Coba cari aplikasi grammar. Yang mana kayak hampir semuanya serupa sih. Kalau kita mau cari aplikasi tentang belajar grammar itu isinya sama. Kalau gak salah hampir sama-samanya. Kemudian aku juga buat catatan di samping soal saat aku berlatih. Contohnya aku ada soal proper dan properly gitu kan. Kemudian karena aku habis belajar grammar gitu. Jadi di samping tulisannya itu aku nulis gini. Ini tipe soal apa? Aku nulis ini tipe soal word form gitu. Ini bentuk kata perbedaan antara adverb dan adjective gitu. Jadi aku bisa memahami dan bisa menjawab soal ini tanpa memakai feeling. Karena kalau pakai feeling biasanya kita gak nyampe, gak akan lewat dari 500. Karena banyak banget soal jebakan di struktur and written expressions. Kayak irregular form dari adverb, dari adjective, inversions, dan lain sebagainya. Ada tipe-tipe soal yang harus dipahami dengan belajar gitu. Belajar secara serius. Kemudian perbanyak latihan melalui buku. Nanti ada satu buku yang aku rekomendasikan dan aku kayak udah belajar buku ini aja gitu. Kalau maksudnya kayak belajar dari satu buku itu cukup daripada kamu belajar dari bagian macam buku tapi gak serius. Kemudian ini untuk reading. Baca sebanyak mungkin teks bahasa Inggris. Karena dengan kita mempelajari teks bahasa Inggris kita akan mengetahui bagaimana tata bahasa sebuah kalimat, kemudian alur sebuah paragraf, dan apa yang menjadikan paragraf ini menarik. Lalu kita akan memahami gitu ya, secara sadar ataupun gak sadar gitu ya, ide kalimat, ide utama dari sebuah paragraf ini di mana. Itu akan kayak kita pahami secara sendirinya. Bahkan kalau kita gak belajar Tufel atau IELTS sekalipun, ya sebaik kita belajar banyak itu teks bahasa Inggris. Yang beda-beda, entah itu tentang sejarah atau entah tentang kayak sejarah, entah itu game grafik gitu ya, atau kita baca CNN, dan lain sebagainya. Kalau aku pas itu aku baca buku bahasa Inggris ya, novel. Aku baca novel Hunger Games sama Harry Potter. Dan itu membantu banget buat aku bisa terpapar sama tulisan bahasa Inggris. Kemudian miliki perbendaharaan kosa kata yang banyak. Ada satu pakar yang bilang, ada nih bedanya orang yang readingnya tuh tinggi banget sama yang biasa-biasa aja gitu. Ada satu perbedaan mendasar. Mereka yang readingnya itu tinggi banget itu memiliki kosa kata yang tinggi, perbendaharaan kosa kata yang tinggi. Mereka memiliki reading comprehension-nya tuh bagus, dan punya banyak koleksi kosa kata. Jadi sebelum kamu ujian, kamu bisa cari Tufel Masswords di Google, terus dapatkan minimal 500 kata. Kamu bisa juga gunain flashcard atau apapun. Intinya kamu perlu menguasai 500 kata yang sering muncul dalam ujian Tufel. Dan itu udah sangat cukup. Walaupun ada yang bilang 1000 kata, nggak masalah kalau kamu punya banyak waktu untuk ngefalin 1000 kata. Tapi menurutku yang esensial, ngefalin minimal 500 kata yang sering muncul dalam Tufel. Karena biasanya ditanyain apa sinonim dari kata ini, atau apa antonim dari kata ini. Kalau misalnya kita nggak tahu kata itu sendiri artinya apa, bakal sulit. Kemudian latihan skimming. Skimming itu menangkap main point dalam sebuah paragraf. Dan scanning. Scanning itu menemukan satu keyword kunci. Jadi ketika kita baca paragraf, kita nggak akan punya waktu untuk ketika kita baca soal, lalu baca paragraf, kita nggak akan punya waktu untuk membaca paragrafnya lagi, dan lagi, dan lagi untuk menemukan jawaban dari soal tersebut. Kalau bisa, kita berlatih skimming dan scanning. Dan jangan tergoda untuk membaca satu paragraf secara menyeluruh, secara mendetail, nanti itu bakal menjebak. Biasanya intuisi pertama kita itu benar. Khususnya kalau kita itu sering latihan. Jadi nggak usah terjebak untuk membaca seluruh paragraf. Yang penting kita bisa skimming, menangkap main point dari sebuah paragraf. Coba kita baca kalimat pertamanya, lalu kita tangkap, kita baca secara cepat, apa makna dari paragraf ini. Terus nanti saat kita scanning, kita cari kata kunci, misalnya sinonim dari kata ini apa. Kita cari langsung katanya di paragraf tersebut. Kalau misalnya kita dapat impression, oh ini kayaknya artinya berkonotasi positif. Oh, ABCDE, kata-kata ini sisanya konotasinya negatif semua. Akhirnya kita pakai intuisi. Ini, jawabannya ini gitu. Biasanya benar. Kemudian, strategi listening. Aku waktu itu nggak belajar banyak listening, tapi kalau misalnya aku harus ulang lagi, ini aku juga berdasarkan riset ya, dan orang yang meningkatin listeningnya sangat tinggi. Yang pertama adalah kita perlu menambah kosa kata baru. Khususnya kosa kata yang seringkali salah eja. Jadi nanti ketika kita dengar sebuah kata gitu ya, perbedaan kata death, gitu ya, kematian, death, itu artinya, death, death gitu, death pendek, itu artinya utang. Death, itu artinya itu. Jadi bisa ada perbedaan, apa yang maksudnya, perbedaan kata gitu, dari suara-suara yang mirip. Nah, jadi kita bisa menambah kosa kata baru mengenai kosa kata yang sering kita salah eja. Kemudian kita mempelajari idiom, karena biasanya percakapan itu menggunakan idiom, percakapan dalam Tufel ITP, dan idiom itu seringkali nggak terlihat maknanya itu nggak seperti apa yang disampaikan. So, kita belajar idiom, kemudian kita berbanyak listening melalui podcast ataupun film, itu sangat membantu. aku juga nontonin banyak, maksudnya aku nontonin banyak film-film barat, aku nonton Friends, aku juga ya banyak lah TV shows barat gitu, TV show Amerika. Kemudian perhatikan jebakan-jebakan yang mungkin kayak homonim atau similar sound, itu perhatikan. Kemudian juga kenali bentuk percakapan dalam listening Tufel ITP ya. Biasanya ada dua orang saling bercakap-cakap, dan percakapannya itu ada berbagai macam bentuk. Ada yang kontradiksi, jadi si A menyatakan suatu argumen, si B menolaknya, itu ada percakapan seperti itu, ada penolakan, ada saran, si A nanya sebuah saran, si B ngasih, ada pengulangan, si A menyatakan sebuah statement, si B mengulangi statement tersebut. Nah, 90 persen jawaban itu ada pada speaker yang kedua. Jadi, nggak usah terlalu fokus sama speaker yang pertama, meskipun kita bisa dengerin juga, tetapi fokus sama speaker yang kedua aja. Maksudnya, pastikan kamu fokus ketika si speaker dua itu ngomong. Dua buku rekomendasi aku, ini, The Complete Guide to the Tufel PBT Editions, to the Tufel Pass. Jadi, ini kalau, menurutku kalau kamu menyelesaikan satu buku, dan benar-benar belajar dari buku ini, lalu mempelajari lagi soal-soal yang kamu nggak bisa, itu udah cukup banget untuk bisa meningkatin sport kamu langsung tinggi, gitu. Karena memang kayak kita nggak terlalu, kalau misalnya kita mau pelajari banyak soal, tetapi kita nggak belajar apa-apa, kita nggak dapat apa-apa juga, gitu. So, kamu mempelajari banyak soal, kamu ulangin lagi, kamu pahamin lagi konsepnya. Dan satu buku yang aku rekomendasiin untuk itu adalah The Complete Guide to the Tufel Test, PBT Edition. Kalau menurut kamu Tufel yang itu kurang, latihan-latihan yang kurang, kamu bisa belajar dari buku Beren, Practice Exercise for the Tufel. Karena Beren ini soalnya agak-agak sulit, kalau dari pengalaman aku. Jadi, bagus untuk latihan soal, to the next level, gitu sih. Terus, kalau kamu mempelajari grammar, bisa ambil buku ini, English Grammar in Use. Ini penjelasan grammar-nya sangat komprehensif dan relevan. Ada yang untuk level beginner, ada, gitu. Level basic, basic grammar in use, judulnya. Ada yang teman-teman, kalau udah advance, gitu, udah mahir banget bahasa Inggris, ya. Ada yang untuk tingkat advance. Namanya advanced grammar in use, gitu. Jadi, belakangnya grammar in use, lah. Entah itu depannya itu English, basic, atau advanced. Ini bisa dibilang buku yang paling relevan untuk Tufel juga, grammarnya. So, maybe you can check it out. Kemudian, ini untuk buku-buku essential words for the Tufel, gitu ya. Entah itu Tufel IBT, atau Tufel IBT. Ada sekitar, kalau nggak salah, 500 kata yang sering muncul di Tufel, dan ada pengulangannya juga di buku ini, beserta contoh kalimatnya, artinya, gitu. Ini bagus banget. Oke, mungkin sekian dari aku, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, thank you so much Kak Mariam atas penjelasannya. Ini lengkap banget ya, Kak. Mulai dari memang kita harus fundamental belajar bahasa Inggrisnya, sampai rekomendasi buku yang digunakan oleh Kak Mariam juga buat tingkatin skor Tufel-nya. Oke, buat teman-teman atau hunter semua yang punya pertanyaan untuk Kak Mariam seputar Tufel ini, silakan bisa raise hand. Kemudian, nanti akan dipersilakan untuk open microphone-nya. ataupun kalau mau bertanya lewat ya chat juga tidak apa-apa, silakan langsung aja tulis pertanyaan teman-teman semua di kolom chat dan akan dipilih satu persatu oleh saya. Seperti itu. Boleh silakan siapa yang mau raise hand dari teman-teman semuanya? Kak, saya pernah nanya. Oke, boleh dari Kak siapa? Bisa perkenalkan diri dulu ya, Kak? nama saya Mesya. Misalnya nih, kita kan kayak baru awal-awal belajar bahasa Inggris itu dari mana dulu? Dari film-film kartun atau cerita-cerita yang yang ada di film TV-TV itu? Oke, mungkin dari Kak Mariam boleh dipersilakan untuk menjawab, Kak. Oke, Mesya, thank you atas pertanyaannya. kayak menurutku nggak ada satu rumus yang pasti ya untuk kita milih material mana yang bagus buat kita like kalau kamu mau nonton kartun kamu nonton kartun kalau kamu mau podcast-podcast yang penting itu pertama itu relevan sama apa yang pengen kamu raih contohnya kayak kalau kamu pengen misalnya jadi seorang bisnismen gitu ya bisniswoman gitu dan kamu senang dengerin podcast mengenai bisnis itu bakal membantu banget sama kosa kata kamu. Terus kalau misalnya kayak kamu belajar psikologi kamu senang sesuatu tentang psikologi kamu bisa nonton YouTube tentang psikologi dan lain sebagainya atau menurutku yang penting juga adalah itu sesuai sama level bahasa Inggris kamu tadi yang seperti udah aku sampaikan kan kamu perlu memahami 95% apa yang disampaikan oleh si native speaker tanpa kamu buka kamus atau tanpa kamu pause-pausein videonya gitu atau balik-balikin lagi karena yang penting itu pertama itu konsisten kalau kita pertama gini kalau kamu gak relevan materinya dengan apa yang kamu suka itu kamu gak bakalan konsisten kemudian kalau misalnya itu terlalu sulit buat kamu kamu bakalan kehilangan motivasi jadi gak ada satu rumus pasti kalau aku nonton juga ya pakar Tufel IPT dari ETS-nya langsung di IDX kalau kamu bisa cek juga IDX.org lalu klik Tufel IPT gitu wait aku klik dan disitu diulang-ulang sama si pakarnya bilang gak ada satu rumus pasti gitu kamu belajar bahasa Inggris dari material yang mana atau apa tapi pastikan kamu konsisten gitu pastiin konsisten pastiin banyak praktik semoga menjawab terima kasih terima kasih Kak Meisha Dwi semoga menjawab pertanyaannya ya Kak kita next question ya Kak Mariam di kolom chat ini ada Kak Kak Inur Arshi Kak Mariam tolong rekomendasiin dong podcast atau akun youtube yang bisa ditonton Mariam punya selera sendiri ya so maybe itu juga gak pas buat kamu tapi Mariam seneng nonton TEDx sama TED Talk gitu ya TEDx itu kan berarti yang di bawah organisasi yang lain sama entah itu university atau organisasi apapun kalau TED itu yang flagshipnya flagship organizernya jadi aku nonton TED Talk sama TED Text selain itu aku juga apa ya aku gak ada satu podcast yang paling sering aku dengerin sih cuman aku suka beberapa angel investor yang aku sering banget dengerin podcastnya yang pertama Naval Rafikan kemudian yang kedua Gary V itu terus aku suka Jordan Peterson beliau punya latar belahang psikologi psikologi klinis dan beliau dosen di Harvard University dan vokabulari beliau itu udah canggih banget gitu meskipun mostly aku gak terlalu mengerti kalau aku gak memahami jadi kadang sekali denger kadang gak gitu kamu bisa cek sendiri mana yang kamu suka tapi ini yang aku suka jadi mungkin kita harus nemuin dulu ya Kak Mariam seleranya kita dan kalau misalnya kita nonton sesuatu yang gak kita sukai juga pasti akan terhubani seperti itu jadi mungkin Kak Indur Arshi bisa cari dulu nih Kak Indur sukanya genre apa misalnya nanti bisa dipelajari dari hal tersebut seperti itu ya Kak Mariam betul selanjutnya ada Kak Siti Lailia Sari boleh Kak Siti sudah raise hand ini bisa open microphone ya Kak perkenalkan Kak nama saya Bisa dipanggil ya saya ingin bertanya yang pertama apa sih Kak kesalahan terbesar bagi bagi orang yang pemula mempelajari bahasa Inggris ini yang kedua adalah ketika ketika kita belajar bahasa Inggris sebagai pemula ketika kita mendengarkan melihat sebuah video yang berbahasa Inggris seringkali kita itu menggabungkan dua bahasa gitu Kak jadi diatasnya bahasa Inggris dibawahnya bahasa Indonesia nah sebenarnya apa yang hal yang bagus sih Kak kita lakuin apakah full bahasa Inggris dari awal hingga akhir kemudian kita mencatat apa saja yang kita tidak paham kemudian kita menghafalnya atau menggunakan dua bahasa sekaligus karena kerap kali ketika menggunakan dua bahasa sekaligus kita lebih fokus ke bahasa Indonesia oke kalau menurutku kesalahan utama para para pemula itu pertama gini kita terlalu konsius sama apa yang mau kita sampaikan jadi kayak ketika kalian speaking ngomong sama orang bule contohnya gitu ya terus kamu gak fully listening to that person gitu kamu gak benar-benar 100% mendengarkan orang itu kamu fokus aku harus ngomong apa ya gitu padahal ketika orang berbicara kamu perlu fokus 100% dengan apa yang mereka sampaikan dan itu juga akan menambah kemampuan kamu maksudnya menambah listening kamu kemudian menambah gagasan mengenai apa sih apa yang orang lain sampaikan kamu jadi lebih paham dan menambah kemampuan speaking kamu gitu karena kan mereka jauh lebih jago nih bahasa Inggrisnya ya kan jadi kayak ketika mereka bicara nih oh bahasa Inggrisnya ini tuh ini oh bahasa Inggrisnya ini tuh ini kamu mungkin bisa jadi langsung memahami itu entah sadar ataupun gak sadar mengenai satu frasa tertentu satu kata tertentu gitu kita terlalu konsius karena kenapa kita terlalu konsius kita takut salah itu akarnya kita takut salah kita takut penilaian orang lain bahasa Inggris kita tuh kayak gimana gitu apakah jelek ataukah bagus gitu menurutku itu di psikologi ya rasa takut rasa takut untuk salah rasa takut untuk mencoba jadi kita gak mencoba sama sekali atau kita terlalu konsius orang lain kita gak listening itu maksudnya kita terlalu konsius apa yang harus kita sampaikan akhirnya kita gak listening kemudian itu kesalahan pertama terlalu takut salah terus yang kedua kesalahan yang kedua adalah kita kurang listeningnya kita kurang listeningnya itu yang justru fundamental kita ngerasa kita langsung pengen bisa bahasa Inggris langsung bisa speaking padahal kenapa kita outputnya kurang itu karena memang dari awal kita kurang keliling kita itu bahasa Indonesia semua ya kan jadi akhirnya kita sulit berbahasa Inggris karena memang outputnya kurang tapi kita malah malah kayak kita belajar fisika untuk main sepak bola gitu kan atau kita belajar vokabulari kadang-kadang kita saat kecil kita tuh gak belajar vokabulari bahasa Indonesia loh gak terlalu belajar kita belajarnya frase kita dengerin orang bercakap-cakap dalam sekuan kalimat itu yang kita pelajari dan itu make sense to our brain karena kita bisa lebih mudah mengaitkannya dengan banyak hatuan kalimat itu kita juga belajar grammar kita belajar bahasa tanpa sadar dan sekarang kita malah belajarnya grammar kata bahasa vokabulari dengan sadar itu sih menurutku kesalahannya para pemula mereka kurang listening terlalu konsius takut salah terus apakah harus kayak full English aja atau boleh campur-campur bahasa Indonesia menurutku kalau misalnya kalau pengen nyampur sama bahasa Indonesia gak masalah sih kayak yang paling yang paling perlu kamu hindari itu adalah kehilangan motivasi yang paling perlu kamu hindari itu kehilangan motivasi gak konsisten kalau misalnya kayak bahasa Inggris sudah membuat muter bebani karena vokabnya kamu gak paham dia yang-bira gak paham akhirnya kamu gak belajar sama sekali kamu belajar dua jam satu hari fokus grammar yang advance banget vokabulari yang advance banget aku jamin besoknya kamu gak akan belajar lagi karena otak kamu gak suka gitu itu sih menurutku yang penting banget untuk pemula itu mempertahankan motivasi mempertahankan emosi yang positif dan kuatkan fundamentalnya terlebih dahulu semoga menjawab kita next question Kak Mariam di kolom chat ini ada Kak Muhammad Yusuf Kak saya lemah di vokab jadi cara belajar vokab yang efektif itu gimana ya jujur aja ya menurutku kita gak perlu untuk kakv aku pas lagi SMA itu aku menghafal vokab yang banyak jika menaku ada ribuan vokabulari ditempel-tempel gak basalah kita menghafal vokab tetapi penelitian membuktikan bahwa 80% vokabulari itu bakal kita lupain kalau kita belajar vokab yang banyak dalam satu tahun 80% bakal kita lupain dan menurutku cara belajar vokabulari yang efektif itu adalah kalau kita mempelajarinya dalam satu kalimat dalam satuan frase dalam satuan frase jadi kita tahu konteksnya itu kalimat ini atau kata ini gunakan dalam konteks seperti apa kita tahu maknanya itu apa kayak gitu yang pertama kita mempelajarinya dalam setuan frase kemudian kita sering praktikin misalnya ada satu vokab yang pengen kita kolek nih yang gak masalah kita hafalin tapi pastikan itu kamu praktikan entah itu jadi caption di media sosial entah kamu bikin blog khusus buat kamu nulis bahasa Inggris tanpa kamu buka dictionary jadi kayak kamu nulis bahasa Inggris sebebas-bebasnya dimana kayak kamu bisa melatih vokab-vokab yang udah kamu koleksi sebelumnya jadi gak lupa atau kayak kamu bercakap-cakap sama temen kadang-kadang entah itu temen yang jago bahasa Inggris atau temen native speaker jadi harus sering digunain itu sih harus sering digunain dan pelajarin vokabularinya itu dalam satuan kalimat cara terbaik menurutku itu adalah lewat baca buku ya lewat baca buku atau lewat listening pertama listening sih kalau fundamental kita belum kuat itu listening karena kan yang pertama perlu kita pelajarin kalau secara natural kanal komunikasi yang pertama kita pelajarin itu listening kemudian speaking kemudian reading dan writing jadi kita pelajar lewat listening atau lewat reading readingnya lewat buku itu sih gak bantu oke terima kasih Kak Mariam jadi ini memang harus dipraktekan seperti itu ya kak ya daripada dihafalkan lebih banyak dipraktekan nanti akan membekas sendiri seperti itu ya Kak Mariam terima kasih semoga menjawab ya untuk Kak Muhammad Yusuf kita ada next question oh ya sebelumnya buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh raise and juga ya nanti kita persilahkan untuk open mikrofonnya seperti itu kita punya pertanyaan dari Kak Mia Alia nih untuk BSI SOS 2 berapa kira-kira skor tofolnya kak apakah di beberapa kampus skor tofolnya sama atau tidak oke kalau misalnya kita daftarnya ke luar negeri kalau daftarnya ke luar negeri itu pakainya Tufel IBT ya kalau Tufel IBT itu minimal 100 atau 102 minimal 100 atau 100 sampai eh 104 lah 100 sampai 104 kalau ditranslasi ke Tufel ITP itu minimal 600 kalau 100 ditranslasi ke Tufel ITP itu minimal 600 atau IELTS 7 jadi itu yang teman-teman perlu catat kalau kita mau ke luar negeri tapi kalau S2 nya ke dalam negeri itu biasanya 500 juga cukup pakai Tufel ITP ya 500 nggak nyampe 550 malah kecuali kalau misalnya kita mau daftar beasiswa misalnya beasiswa Polbright ya dimana kita dapetin beasiswanya dulu nih belum daftar kampusnya ya kan dan beasiswanya ini dikelola sama pemerintah maksudnya sama orang-orang Indonesia kayak Fulbright atau LPDP jalur afirmasi kita bisa daftar beasiswanya dengan juhur ITP dan minimal 530 beda-beda sih so berkisar antara 500 sampai dengan 600 oke jadi memang tergantung dari tempat yang dituju juga seperti itu ya Kak Maria tempat yang dituju dan program yang kita daftar oke jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari universiti atau perusahaannya seperti itu untuk Kak Miawia terima kasih semoga menjawab kita punya next question ini Kak Mariam ada dari Kak Diah Ayu kalau Kak kalau misal skor tofol masih 450-an untuk bisa ke 550 butuh berapa lama dengan sistem belajarnya nggak intensif banget oke kalau aku pribadi aku dari 480 ya ke 550 itu 2 tahun kalau aku dan itu nggak intensif kalau aku 2 tahun itu dan itu nggak intensif ya intensifnya dia terakhir doang di 1 bulan terakhir pas aku belajar tapi ada peningkatan secara secara konsisten gitu maksudnya ada peningkatan secara terus menerus jadi nggak turun ya ada peningkatan terus menerus dari 2016 2017 2018 gitu dari 480 ke 483 ke 587 ini ini Tufol simulation-nya kemudian ini ini yang Tufol ITP resminya 527 573 ini terakhir tahun 2018 tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar yang secara gradual gitu secara konsisten wait dibutuhkan 15 jam belajar untuk kenaikan band setiap satu poin nah kalau misalnya Tufol Tufol ITP to Tufol IPT wait a second Tufol IPT to Tufol ITP wait 450 450 ini 450 berarti Tufol IPT-nya 45 ya 45 mau dinaikin ke 550 berarti sekitar 6 sekitar wait 550 ke 80 jadi 45 80 kurangin 45 berarti kan 35 ya 35 dan untuk setiap satu poin kenaikan perlu ada 15 jam belajar berarti 35 kali 15 jam belajar perlu belajar 525 jam so maybe kalau gak mau intensif banget sehari belajar satu jam kurang dari dua tahun udah bisa insyaallah gitu sih jadi memang perlu persiapan yang cukup lama juga sepertinya Kak Mariam ya kalau menurutku saranku bukan belajar Tufol-nya ya kalau kita masih fundamental kita masih kurang maksudnya kita belajar bahasa Inggris gitu tapi kalau penelitian membuktikan itu maksudnya untuk satu kenaikan satu poin dalam Tufol IPT perlu belajar 15 jam gitu sih oke ini perlu persiapan juga ya misalnya Kak Diah Ayu ingin menaikkan skor secara signifikan ya kalimat 50 bisa diikuti saran dari Kak Mariam Perita seperti ini semoga menjawab Kak Diah Ayu terima kasih untuk pertanyaannya mungkin ada last question nih dari saya sendiri Kak Mariam apakah diperbolehkan ya silahkan oke buat penutup nih ya kira-kira kalau misalkan kita mau ngecek nih bahasanya ngecek kemampuan bahasa Inggris kita untuk Topo Prediction itu sendiri efektif gak sih Kak Mariam oke kalau menurutku itu lumayan efektif ya dari yang aku alamin itu efektif banget maksudnya gak jauh beda Tufol Prediction sama Tufol resminya tapi mungkin pas Tufol resmi kita entah itu gugup atau apa jadi ada perbedaan sport disana dan aku biasanya akurat banget Tufol Prediction kalau di aku ada perbedaan 10 koin jadi kalau misalnya di Tufol Prediction 587 tahun April 2018 di Tufol ETS resminya 573 tapi pas aku juga Februari 2018 aku ambil Tufol Prediction 537 di Tufol resminya 527 padahal Tufol Prediction aku maksudnya beda-beda tempat tapi biasanya ada perbedaan koin 10 gitu sih jadi ada akurasi disana ada yang bisa diukur jadi aku bisa memperkirakan oh dari Tufol Prediction aku segini berarti aku bisa mengurangin lah gitu gitu sih terima kasih Kak Mariam jadi mungkin bisa menjadi saran juga buat teman-teman sebelum ngambil IPP karena kita tahu lumayan pricey juga ya Kak Mariam IPP ini dan IBP mungkin teman-teman bisa ikut yang Tufol Prediction terlebih dahulu di lembaga-lembaga bahasa Inggris buat tahu kemampuan atau lemahnya di bagian mana terima kasih Tufol teman-teman itu sendiri seperti itu ya Kak Mariam betul betul oke tadi last question ya untuk sesi kita pada malam hari ini sudah satu jam gak kerasa nih Kak Mariam sepertinya diskusi kita hari ini harus diakhiri dulu untuk sekarang mungkin dari Kak Mariam apakah ada closing statement atau saran terakhir ya buat teman-teman semua oh oke apa ya never stop learning because life never stop teaching jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajar itu sih itu satu quote yang aku pegang jadi dari berbagai macam hal gitu aku belajar itu sering memperbaharui maksudnya sering upgrade diri memperbaharui ilmu dari manapun kita bisa bisa ambil ilmunya oke terima kasih banyak ini pesan juga buat teman-teman buat never stop learning ya selalu berusaha buat dapetin apa yang teman-teman inginkan kalau pengen tovel di atas 500 terus berlatih terus belajar fundamental bahasa inggris juga seperti itu oke terima kasih banyak buat Kak Mariam yang udah membagikan pengalamannya sudah lengkap banget ini luar biasa banyak juga tips yang diberikan untuk Han terus pada malam hari ini terima kasih juga saya ucapkan untuk Han terus yang sudah mengikuti jalannya webinar pada malam hari ini dengan sangat baik dengan aktif juga untuk memberikan pertanyaan diskusi yang sangat menarik mohon maaf juga apabila dari saya dan Ifranter Indonesia sendiri masih terdapat kekurangan seperti itu semoga Kak Mariam dan Hunter semua diberikan kesehatan tentunya juga bisa meraih target-target yang ingin dicapai apalagi bentar lagi tahun baru nih semoga semua target atau goalsnya bisa dicapai tahun ini atau di tahun depan seperti itu sukses dan stay healthy untuk semuanya terima kasih banyak see you di webinar selanjutnya bye-bye ada yang izin leave ya Fitri ya silahkan Kak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak selamat menikmati